Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sungai Landak Dahulu kala hiduplah sepasang suami istri petani Mereka sangat beruntung telah mendapatkan patung landak emas Pada suatu malam sang suami bermimpi didatangi seikur landak raksasa Tuhan izinkan aku tinggal di rumah Tuhan Sebagai imbalannya aku akan berikan apapun yang Tuhan inginkan Pintal landak raksasa kepada si petani Lalu landak raksasa itu mengajarkannya Apabila ia menginginkan sesuatu cukup dengan mengusap kepala patung landak Kemudian mengajukan permintaannya Waktu pun telah berlalu Keesokan hari ia menceritakan mimpinya kepada sang istri Istrinya berkata Kalau begitu mari kita buktikan suamiku Kemudian mereka segera mengambil patung landak Dan mengajukan permintaannya Dalam waktu singkat mereka menjadi kaya raya Namun sebagian hartanya dibagi-bagikan kepada orang miskin Dan orang yang tertimpa kesusahan Waktu pun berlalu Tetapi ada seorang perampok Yang terus mengamati Dan memintai mereka Sehingga perampok mengetahui rahasia kekayaannya Yaitu patung landak kemas Dan siasatnya perampok menyamar menjadi orang miskin Tuhan Minta sedekahnya Tuhan Saya lapar Oh ya kemari Silahkan masuk pak Akan kuberikan makanan untukmu Tanpa curiga petani itu Menyuruh istrinya menyiapkan makanan Selagi mereka lengah Perampok mulai melaksanakan niatnya Hmm Mereka lagi sibuk menyiapkan makanan Akanku ambil patung itu Mana Mana ya Hmm Ini dia patungnya Lari Cepat lari Perampok sangat senang Dengan membawa patung landak Perampok pergi meninggalkan kampung itu Dan pindah ke suatu daerah Yang bernama Ngabang Di sana musim kemarau panjang Di mana-mana penduduk mengeluh Air Air Tidak lain hanya air yang mereka butuhkan Melihat keadaan itu Timbulah niat jahat si perampok Ia ingin membantu penduduk Ngabang Agar penduduk simpati dan hormat padanya Sehingga ia akan mudah menjadi pemimpin Dan menguasai daerah tersebut Wahai seluruh penduduk Ngabang Aku akan menyediakan air Untuk kalian semua Tapi bagaimana caranya tuan Eh Tunggu sebentar Dengan patung ini Kalian lihat baik-baik ya Patung landak Aku perintahkan padamu Berikan mereka air Seketika air pun memancar Keluar dari mulut Patung landak Penduduk bersorak Sorai gembira Air Kita dapat air Saking senangnya penduduk Tanpa disadari Air terus keluar Makin lama makin deras Sehingga daerah tersebut Mulai terkenang air Penduduk sangat ketakutan Lari Selamatkan diri kalian Jika tidak kita akan tenggelam Lari Perampok juga ingin melarikan diri Namun dalam penglihatannya Ada seekor landak raksasa Memegang kedua kakinya Sedangkan tangannya terasa lingket Pada patung landak Eh 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 Tolong Selamatkan aku Jangan kalian tinggalkan aku Tolong Maulang tak dapat ditolak Untung tak dapat diraih Akhirnya Perampok tenggelam bersama Patung landak kemas Untuk mengenang peristiwa tersebut Masyarakat setempat Menyebut sungai itu Dengan nama Sungai Landak Itulah Akhir dari ceritanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!